Halo Sobat Bonsai Eksplorasi Jambruh, kali ini kita kurang lebih sekitar 1 menit berbagi informasi tentang beringin benyamin Beringin benyaminah merupakan beringin yang dikenal dengan istilah dalam bahasa latin Pikus benyaminah yang merupakan nanaman yang memiliki jenis yang paling banyak di beberapa daerah di wilayah Nusantara Pohon yang tumbuh di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia dan dimasukkan dalam kategori Pamili Moragia Kawasan yang paling banyak memiliki benyamin ini dan tumbuh di beberapa daerah adalah Asia, salah satunya adalah negara kita Untuk para cinta tanaman hias termasuk di dalamnya adalah cinta bonsai yang biasa memanfaatkan bahan benyamin ini sebagai tanaman hias, tanaman pelindung Dan bagi peponsai digunakan sebagai tanaman yang eksotik, tumbuh, kembangkan di atas pot dan dikerdilkan dalam bentuk bonsai Ini merupakan salah satu bonsai dari bahan benyamin yang diproses melalui tahapan penggabungan bahan seukuran lidi dan seukuran telunju Bahan ini sudah beberapa bagian terlihat menempel dan menyatu Bahan ini dibentuk dari sekitar 15 sampai dengan 17 bahan gabungan Dan saat ini sudah berumur sekitar 9 bulan Masih dalam kondisi proses untuk penggabungan dan akan ditambahkan untuk beberapa bagian dari bidang yang tentu dibutuhkan sebagai cabang Ataupun perantingan yang menunjang untuk mengidealkan bahan bonsai benyamin ini Bahan bonsai benyamin ini disatukan dengan cara diikat dengan menggunakan benang sifat Benang pengukur bangunan Ini yang mungkin dicoba untuk lakukan proses teknik menempelkan sejumlah bahan-bahan dengan cara menggabungkan dengan menggunakan tali pengikat ini Oke untuk sementara kawan-kawan informasi singkat tentang bahan bonsai benyamin yang digabung dari jumlah bahan-bahan kecil seukuran lidi sampai seukuran telunjuk Mungkin menjadi inspirasi kita dalam berkarya Jika ada yang bermanfaat Terima kasih Jangan lupa untuk menggabungkan bahan-bahan kecil